Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Didi Brass di video kali ini teman-teman saya ingin membagikan tips dan juga trick untuk memperbaiki setrika ya ini adalah setrika nasional yang sudah saya bongkar setrika ini mati teman-teman jadi indikatornya gak nyala jadi kita buka saja langsung saja kita cek pada bagian-bagian yang perlu kita ketahui kondisinya ya teman-teman untuk memperbaiki setrika yang mati seperti ini yang pertama teman-teman cek itu kabelnya kabel AC ini yang ke PLN seperti ini kalian ukur menggunakan navometer kali satu ya teman-teman jadi harus tersambung dengan normal jika di bagian tersebut tersambung dengan normal kalian langsung menuju ke bagian dalamnya yang pertama adalah elemennya ini elemennya ini terdiri dari sini menuju ke depan lalu berputar ke belakang lagi jadi yang diukur itu ini sama ini bukan yang ini ya teman-teman kita praktekkan saja disini saya menggunakan navometer kali satu kita kalibrasi titik 0 kita ukur di bagian sini teman-teman ini agak berkarat ya nah kalau seperti ini dia menunjukkan di 200 ohm ya sekitaran 200 180 ohm ini menandakan elemennya masih bagus teman-teman atau masih menyambung minimal berarti ini kemungkinan di bagian elemennya masih bagus kita lanjut pindah ke bagian sorry suite ini ya ini adalah suite nya suite ini bimetal suite ini namanya bimetal suite setrika ini juga sering rusak biasanya kendalanya itu kalau enggak nempel terus itu dia putus kalau nempel terus itu jadi panas banget sehingga mengakibatkan termofus nya putus untuk mengamankan setrika tersebut supaya tidak rusak kita cek cara ngeceknya sederhana kali satu juga yang satu taruh sini yang satu taruh sini nah ini menyambung normal ya lalu kita coba putar sampai bunyi klik ya nah ini dia harus putus klik lagi dia harus nyambung cara kerja bimetal suite ini teman-teman dia pada derajat tertentu ketika diputar ini akan memutuskan listrik yang masuk ke elemennya sehingga panasnya tidak over atau terjaga di sekian derajat yang diatur oleh bimetal suite ini lalu kalau bimetal suite ini normal teman-teman lanjut cek di bagian termo suite eh sorry termo fuse termo fuse itu ini ukurnya seperti ini kali satu nah ini putus ya teman-teman ini kan harusnya nyambung seperti ini ini artinya putus untuk nilainya teman-teman nilainya itu kebetulan ini 250 derajat celcius 10 hampir seperti ini ini ada banyak ada juga yang 170 ini yang 250 10 hampir ini nyambung teman-teman kalau masih baru nah seperti itu jadi untuk kerusakan setrika ini ada pada bagian bimetalnya ini eh sorry ada di bagian termo fuse ini tinggal kita ganti seperti ini nah untuk permasalahannya kalau disolder dia akan lelah ya karena ini panas otomatis soldernya itu akan menjadi retak-retak ini lebih baik di bahu teman-teman di bahu di area sini atau kita klaim menggunakan kawat atau besi untuk pemasangannya langsung aja kita skip nanti kita lanjut setelah saya pasang ya teman-teman oke teman-teman ini setelah saya pasang ya tadi dimana tadi bangkainya bangkainya tidak tahu jatuh kalau tidak salah nah ini setelah saya pasang ya jadi teman-teman ini tadi kan disolder di bagian sini tadi nah ini saya kasih baut jadi saya bore terus saya hand tap saya buat baut ukuran 3 mili nah disini tadi kebetulan sudah ada bautnya teman-teman jadi ini pas sekali dia jadi apa ya pas gitu enggak enggak disolder kalau disolder nanti kalau kena panas dia langsung mentah lagi disolderannya ini akan lepas oke kita ini enggak semua setrika itu posisi termofusenya seperti ini ada yang disini itu susah sekali itu apalagi terus ininya mati ada bautnya enggak bisa dilepas itu susah sekali ini kebetulan yang udah kita coba ukur itu ngukurnya dari sini teman-teman sini ke sini nah itu dia dia sudah keluar ya untuk lebih jelas kita naikkan nah itu nah ini kalau diputar ini harus mati oke ini normal teman-teman tinggal kita rapikan kita rakit lagi kita tes kita skip aja untuk video perakitannya karena agak lama teman-teman hemat kuota ya jadi kita inti-intinya saja enggak usah bertele-tele oke teman-teman ini setelah saya rakit dan saya tes kita coba nyalakan ya ini lampunya nanti akan menyala oke mati menyala ini sudah panas ya teman-teman lumayan oke teman-teman sekian dulu video singkat hari ini semoga bermanfaat video memperbaiki setrika ini apabila ada pertanyaan silahkan tulis celat-celat di kolom komentar ya ingat semua kerusakan belum tentu sama penyelesaiannya paling enggak kita sudah menambah satu wawasan dari menonton video ini terima kasih saya Didi Pras sampai ketemu di video selanjutnya jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara di klik subscribe dan terima kasih apabila teman-teman mau melihat video-video yang lainnya siapa tahu ada video-video yang mungkin teman-teman cari dan ada di channel ini oke selamat malam selamat pagi selamat jam selamat sore sampai ketemu di video selanjutnya